Kita beralih ke informasi jelan pilkada serentak tahun 2020. Pemirsa, puluhan bakal calon nah kepala daerah yang didukung PDI Perjuangan mengikuti sekolah partai bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Turut ikut serta bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dan bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dan bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution mengikuti pembekalan jelan pilkada serentak tahun 2020 dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekolah partai yang digelar secara virtual diikuti oleh 129 bakal calon kepala daerah dari 75 daerah yang akan menggelar pilkada Desember tahun ini. Dalam acara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menekankan jika terpilih nanti, para calon kepala daerah jangan sampai terjerat kasus korupsi. Yang namanya membangun dunia kembali. Bagaimana kalian akan menjadi, mempunyai inspirasi kalau dalam pikiran kalian tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI itu ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa loh. Kalau tidak percaya, nanti lihat pembentukan KPK. MK saya buat, KPK saya buat. Untuk apa? Untuk mendisiplinikan kita. Kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi. Yang korupsi pasti kalangan elit. Nah, saya mau tekan untuk didirikannya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum lagi ini. Sekolah Partai untuk Pilkada 2020 akan digelar selama lima hari dengan memperhatikan pembagian waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Wilayah Indonesia Barat diikuti 60 peserta, bagian tengah 41 peserta, dan timur 28 peserta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sekolah yang begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.